untuk menyampaikan, kadang kita hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan pasti senantiasa berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, apalagi saya seorang gembala, seorang bapak, ingin firman Tuhan itu disampaikan kepada anak-anak, agar supaya anak-anak yang mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, mereka mendapatkan kekuatan. Saya berdoa Tuhan Yesus, firman Tuhan kita akan dengar, tolong apa yang harus kita sampaikan. Satu saat saya membuka sedikit daripada WhatsApp, saya mendapatkan, tolong saya minta HP semua ditinggalkan, WhatsApp saya mendapatkan ini, ini firman ini ternyuh di dalam hati saya, inilah yang harus saya sampaikan. Nah biar pagi hari ini kita sama-sama mendengar dan kita berdoa, supaya firman Tuhan ini tidak kembali begitu saja, firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, firman Tuhan ini yang bisa merubah kita, karakter kita, orang lain tidak bisa merubah kita, uang tidak bisa merubah kita, kekayaan tidak bisa merubah kita, harta benda tidak bisa merubah kita, yang bisa merubah kepada kita adalah firman Tuhan. Karena firman ini adalah pedang bermata dua, dia akan masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam lubuk hati terdalam. Bahkan firman Tuhan berkata masuk di sendi-sendi, sum-sum-sum-sum dan juga semua pembulu darah-pembulu darah yang tersumbat, darah-darah yang kotor semua, masuk semua dan kita menjadi manusia baru, itu indahnya kita mengikuti Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mengikuti Tuhan, kita hanya datang ke gereja, kita mengaku kita percaya, tetapi kehidupan kita tidak ada perubahan, percuma. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan biar pagi hari ini saya berdoa, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi, saya senantiasa berusaha jaga hati saya, jaga kehidupan saya, agar supaya Tuhan percayakan saya berdiri di atas mimbar ini, saya bisa memberkati kepada Bapak Ibu melalui kehidupan ini. Karena ada satu orang yang berkata, Pak, dia berbicara kepada jemaat, hati-hati kalau si orang yang menyampaikan firman Tuhan, masihpun dia gembala, masihpun dia itu penatua, masihpun dia itu penginjil, tapi kalau kehidupannya tidak baik, jemaat itu bukan terima baik, jemaat itu turun mendapatkan kutub. Jadi kita ini harus betul-betul bertanggung jawab, kita sampaikan seturut dengan kebenaran firman. Dan biar pagi hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Filipi IV, Filipi IV ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi IV ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Semua sudah dapat? Nasihat-nasihat terakhir. Nasihat-nasihat terakhir. Semua sudah siap? Oke, saya sangat-sangat berharap jemaat Tuhan di sini semua, tidak memakai HP ya, pakai sejak Alkitab. Haleluya. Nasihat-nasihat terakhir. Saya bisa tunjukkan dari atas jemaat untuk membaca. Tolong disiapkan semua Alkitab ya. Nasihat-nasihat terakhir. Dua, Eudia ku nasihati. Dan sintike ku nasihati. Supaya sehari sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Empat, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka citalah. Lima, hendaklah kebaikan hatimu. Ketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Enam, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan dan kita tahu tentu yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini orang yang jahat. Orang yang karakternya jelek. Orang yang punya pikirannya jelek. Bahkan dia ini musuh dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada satu saat dia mintakan satu surat sakti kepada pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Toko-toko agar supaya izinkan dia membawa surat sakti itu dia ke Yerusalem untuk apa? Mengejar kepada orang-orang pengikut Tuhan. Mau membunuh. Bahkan dikatakan dia akan masukkan di dalam penjara. itu kan adalah orang yang jahat. Punya pikiran yang jelek. Tetapi kita melihat disiapkan dengan prajuritnya, pengikutnya, dengan kuda dan pada waktu itu dia pergi sampai di Damsik. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus disitulah Tuhan menampakkan diri kepada dia dengan sinar kemuliaan. dan Paulus bertanya Paulus bertanya kepada Tuhan siapa kau ini? Akulah Tuhan. Kenapa? Saya salah apa? Dia mengatakan kenapa engkau aniaya aku? Kapan saya pernah menganiaya kamu? Kau aniaya anak-anakku. Pengikut-pengikutku itu engkau sudah aniaya saya. Nah kita melihat pada waktu itu rebahlah dia. Tidak tahan Paulus orang yang sejahat itu bertemu dengan Tuhan. Tidak tahan sinar kemuliaan Allah yang begitu kuat. Jatuhlah dia. Dan pada waktu jatuh dia tidak sadar. Tiga hari, tiga malam buta matanya tidak bisa melihat. Dan disitulah Tuhan diutuskan ananias untuk pergi kepada dia dan ketemu dengan dia Tuhan mau pakai. Yang kita mau berbicara sekarang Paulus ini berubah menjadi orang yang benar. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Tuhan percayakan jemaat Tuhan yang ada di sini. Tentu kita datang dalam keadaan kotor. Tentu kita datang dari lumpur-lumpur kegelapan. Tentu kita ini adalah orang-orang yang dibuang. Tapi Tuhan ambil kita dari lumpur-lumpur buangan ini. Mengikuti dia. Dan kita akan menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang telah dibarui oleh Tuhan. Melalui apa? Bukan melalui nasi bungkus. Melalui apa? Bukan melalui dengan uang. Melalui apa? Dengan harta dunia. Tidak. Melalui firman ini. Karena kita tahu bahwa firman itu penuh dengan kuasa. Kita melihat pada waktu Yesus ketemu dengan Paulus. Pada waktu itu bukan Paulus. Dia adalah Saulus. Dia hanya berkata Saulus, Saulus. Dia hanya menampakkan diri. Langsung saat itu berubah. sehingga Paulus di dalam perjanjian baru sampai akhir amper tiga perapat bagian dia yang menuliskan semua ini. Dia menuliskan bukan karena pintarannya. Dia menulisnya semua itu karena kepercayaan Tuhan kepada dia. Tuhan memberikan perwahyuan sehingga dia menuliskan semua. Dan dia dipakai menjadi penginjil. dia pakai menjadi gembala. Dipakai menjadi guru. Dan lain-lain segala semua. Lima jawatan semua dia ambil. Inilah. Maka itu kita jadi anak Tuhan. Kita tidak perlu takut hidup ini. Mungkin kita berlihat wah ini busuk. Ini busuk. Percaya saja sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk merubah itu semuanya. Saya coba ambil satu contoh lagi tentang Musa. Musa ini adalah orang yang keras. Tapi kita melihat dia dirubah sama Tuhan. Sehingga bilangan 3 E 3 apa yang dikatakan Musa adalah orang yang paling lemah-lembut di muka bumi. Tinggal kita mau percaya. Kita mau sungguh-sungguh. Maka itu pagi hari ini. Kita diizinkan di sini. untuk mendengar firman. Ayo dengar. Jangan kita pikirkan yang lain dulu. Tinggalkan dulu semua masalah-masalah yang ada. Hari ini adalah hari sabat. Hari perhentian. Umat Tuhan untuk datang beribadah. Dan di dalam ibadah ini ada berkat-berkat yang besar Tuhan sudah siapkan. Nah kita mulai percaya, kita yakin. Melalui pujian hati yang gembira adalah obat. hati kita dipacul, hati kita diluku, hati kita dihancurkan. Dan saat ini firman masuk. Kalau kita terima firman, kita masukkan di dalam kehidupan kita. Kita renungkan dan kita lakukan. Itu indah. Kita melihat sekarang yang menuliskan adalah Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia tulis di mana? firman Tuhan dengan jelas dia mengatakan dia tulis di penjara. Kita tahu semua pada waktu itu Paulus dan dengan Silas mereka pergi sama-sama melayani. Mereka ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara mereka dipasung, mereka diikat, mereka dihajar dan lain-lain. Tetapi kita melihat ada orang dia sudah di dalam penjara. Dia masih memikirkan orang. Itu yang susah. Sekali lagi ada orang yang namanya Paulus dia sudah ada di dalam penjara. Dia begitu sengsara dipasung kakinya tangannya semua diikat segala semua. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa yang terjadi? Dia masih tetap ingat. Dia masih tetap ingat jemaat-jemaat Tuhan. Kita belajar seperti ini. Tetap ingat sesama kita hari ini ponaan saya menikah di Sangrila. Saya diminta untuk hadir. Untuk berdoa dan lain-lain. Tetapi saya bilang tidak bisa karena saya ingat saya punya anak-anak ini. Tentu saya tahu saudara-saudara saya yang lain mungkin akan marah. Kenapa ponaanmu yang terakhir menikah kenapa kamu kok tidak datang? Apakah kamu tidak pikir risiko nanti kalau anakmu yang dua juga belum menikah kalau nanti kamu undang mereka-mereka tidak datang? Gimana? Tapi saya katakan kepada mereka mohon maaf Tui Puci karena apa? Saya lagi melayani Tuhan. Saya lagi bersama dengan jemaat. Tapi kan bisa jam sembilan mulai kamu kan bisa siapkan waktu jam sembilan sudah keluar koreja? Sudah sudah keluar kan bisa datang kenapa tidak? Sabar dulu sebab selesai keluar saya harus lihat saya punya anak-anak semua yang ada di belakang. Saya harus datang kepada mereka karena itulah maka itu kita melihat Paulus di dalam penjara juga dia masih tetap ingat dia bukan egois hanya ingat keluarganya sendiri dia ingat anak-anaknya kita juga di dalam Tuhan apakah kita juga hanya ingat diri kita sendiri coba kita belajar seperti Paulus dalam susah dia masih ingat kepada jemaat gimana keputusannya ya keputusannya selesai jam sembilan anak saya tidak bertugas saudara Andre engkau segera pergi ke sana menggantikan bapaknya ini adalah satu pengorbanan yang Paulus lakukan ini adalah satu pengorbanan yang Yesus lakukan nah pagi hari ini dia tuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Filipi dia nasihati dengan kepada siapa eudia kunasi hati ayat kedua sintike kunasi hati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan hanya dia pesan itu eudia kunasi hati sintike kunasi hati supaya sehati sepikir dalam Tuhan kalau kita jadi anak-anak Tuhan tidak sehati sepikir di dalam Tuhan atau tidak mempunyai satu kerukunan besai orang Hokien Lang bilang bocai harus sehati sepikir di dalam Tuhan menceritakan punya pikiran yang sama kerukunan yang sama sehingga disitu orang yang mempunyai kerukunan Tuhan katakan disitulah Tuhan memberkati Masmur 123 ayatnya yang ketiga disitulah Tuhan memberkati sorry Masmur 23 ayatnya yang ketiga disitulah Tuhan memberkati jadi dia pesan Masmur 123 ayat pertama ya coba ya kepadamu aku melayangkan sorry Masmur 23 ayat pertama 23 ayat pertama tentang kerukunan ya nyanyian siara daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun lanjut seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut yang meleleh ke jangkut harun dan ke leher jubahnya lanjut ayatnya yang ketiga ini yang saya mau katakan seperti embun gunung hermon yang turun ke atas gunung sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya jadi supaya sehati sepikir saya senantiasa kalau berpergian di dalam perjalanan mau berangkat saya berdoa Tuhan Yesus tolong agar supaya kami di atas mobil ini supaya bisa berdoa bisa jalan bersama-sama punya pikiran sama hati sama roh sama tentu di dalam mobil itu kita satu sama lain berbincang-bincang satu sama lain saling menguatkan tetapi kalau rohnya bertolak belakang tidak sepikir maka terjadilah perkelahian di atas mobil karena pembicaraannya dah cocok dah masuk maka itu harus gelap tidak bisa cocok dengan terang harus terang dengan terang maka itu Rasul Paulus dia pesan kepada Eodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan saya juga pesan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini di dalam keluarga besar supaya marilah kita sama-sama sehati sepikir di dalam Tuhan satu sama lain saling cocok yang tidak benar yang besar yang masalah besar kita kecilkan yang kecil kita hilangkan satu sama lain mempunyai kerendahan hati saling memaafkan saling mengampuni seperti Tuhan Yesus punya kerendahan hati lanjut ayatnya yang ketiga Filipi empat ayat ketiga bahkan ku minta kepadamu juga sunsugos kalau kita sering membaca firman Tuhan kita tahu itu siapa sunsugos tapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan hanya FB saja FB saja kamu jangan main FB terus baca ini firman Tuhan oh betul ya maka itu tadi itu juga satu pukulan untuk kita sunsugos temanku yang setia tolonglah mereka karena mereka yang berjuang dengan aku dalam pekabaran injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kehidupan satu sama lain saling menolong apalagi orang-orang yang sedang menyampaikan kabar-kabar baik ada penginjilan penginjilan kita satu sama lain saling menolong satu sama lain itu yang dipesankan maka itu marilah kita jadi orang belajar supaya Tuhan bukakan pikiran kita buka hati kita kita jadi orang suka saling menolong tolong bukan hanya uang saja yang susah yang putus asa yang bermasalah kita masuk di tengah-tengah saling menolong kepada mereka ini yang Tuhan minta dan dikatakan di dalam ayatnya yang keempat bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersuka citalah jemaat Tuhan yang dikasihi hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran jangan ada keluar persungutan Tuhan pesan kepada kita pagi hari ini bersuka citalah di dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersuka citalah bagaimana bisa bersuka cita bagaimana kita punya masalah seperti ini bisa bersuka saya percaya kalau ada Tuhan di dalam hidup kita kita pasti bisa bersuka cita dunia tidak bisa memberikan kita suka cita dunia tidak bisa memberikan kedamaian tetapi hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan kita suka cita beberapa saat yang lalu Tuhan izinkan kepada saya saya punya banyak masalah masalah bukan masalah saya masalah adalah masalah jemaat ada masalah orang-orang yang dari luar yang membawakan masalah itu untuk saya pikirkan cukup capek tapi Rok Kudus ingatkan kepada saya ayo kamu berangkat ke luar kota saya selesai renang saya buka pagar masuk Tuhan bilang berangkat ke luar kota kapan ke luar kota besok oke ke luar kota kami sampai di sana kami suka cita suka cita senang udara enak hotelnya bagus dan lain-lain makan enak suka cita tetapi itu suka cita dari dunia yang suka cita daripada Tuhan itu kekal itu dunia sampai waktu kita pulang sampai di Surabaya udara yang begitu panas lagi aduh rasanya sudah suka cita lagi sumpah di sana waktu suka cita udara dingin lupa semua apa yang menjadi persoalan lupa semua apa yang menjadi tanggungan lupa semua apa yang menjadi beban-beban kita tapi waktu pulang sampai di Surabaya baru injak tanah yang ada di Surabaya baru injak tanah yang ada di gereja sudah sumpah udara yang begitu panas tidak enak istri saya yang tidak pernah bersungut waduh enak panas dan lain-lain tapi kalau suka cita daripada Tuhan itu dia membawa sampai segala-galanya baik tidak baik tetap ada suka cita dan kita melihat disini ayatnya yang kelima hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat hendaklah kebaikan hatimu Rasul Paulus menuliskan surat ini dari penjara dia pesan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara dia pesan kepada jemaat supaya hendaklah hatimu kita bisa melakukan pemberian bagus kita bisa membuat semua yang baik tetapi marilah yang paling istimewa hati kita itu ditahu dulu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat ingat ini disini Tuhan sudah dekat jangan kita entengkan kita tidak tahu hari ini boleh dikatakan bahwa hati-hati dari BMG BMKG katakan tanggal 20 hati-hati di Jawa Barat tanggal 20 hati-hati di Jawa Timur ditambahkan lagi tanggal 20 tadi Ambon hati-hati akan terjadi tsunami yang besar semua pada takut bingung ya ini tanda akhir zaman tapi ingat kita tidak perlu takut pun juga terjadi kalau kita ada di dalam Tuhan pasti Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita tapi saya percaya semua terjadi adalah seizin daripada Tuhan sehingga apa yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-6 kita melihat janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga ini Rasul Paulus dengan begitu luar biasa karena dia tahu pada waktu itu jemaah di Filipi dalam keadaan khawatir dalam keadaan ketakutan dan lain-lain segala semua dititipkan satu pesan itu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga saya percaya firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan percayakan Tuhan titipkan melalui saya untuk teruskan kepada Bapak Ibu mungkin ada diantara Bapak Ibu yang sedang khawatir sedang takut sedang bingung bagaimana harus menghadapi ke depan Bapak di surga tahu hati kita tetapi biar pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh kuasa saya keluarkan dari atas mimbar jemaat Tuhan yang dikasihi kalian jangan khawatir jangan khawatir tentang apapun kita melihat berapa banyak sekarang ini orang khawatir padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 6 ayat 30 coba kita melihat sedikit di sini Matius 6 ayat yang ke 31 Matius 6 ayat yang ke 31 Matius 6 ayat ke 31 semua sudah dapat sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan apa yang akan kami minum apa yang akan kami pakai dia sudah ngomong pada waktu itu murid-murid Tuhan mereka mengikuti Tuhan Yesus Tuhan Yesus menangkan orang-orang yang sedang menjala ikan Tuhan Yesus menangkan orang-orang yang sedang ada di rumah kantor pajak Matius ini Tuhan Yesus menangkan semua orang-orang yang ada dan pada waktu itu mereka mengikuti Tuhan mereka berkata kami ikut Tuhan ini ada apa kami sudah tinggalkan semua pekerjaan kami tapi Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga karena mereka ini kan sudah menjadi muridnya Tuhan jadi Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga nah pagi hari ini ada begitu banyak sekarang orang khawatir saya melihat covid-19 ini benar-benar waduh dia serang orang sampai habis-habisan berapa banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut berapa banyak orang-orang yang sedang bekerja PHK berapa banyak orang yang saat ini kerja dibayar gaji separuh berapa banyak orang yang saat ini tidak bisa membayar bunga bank tidak bisa membayar dan lain-lain segala semua hari ini tanggal 26 besok tanggal 27 sekarang ini pengusaha-pengusaha ini pada bingung semua kenapa harus membayar bunga bank harus apa lagi membayar gaji karyawan harus membayar apa lagi tanggungan-tanggungan yang lain cicilan-cicilan segala semua semua pada khawatir semua pada bingung maka itu pagi hari ini ada satu kata yang Tuhan tahu jangan khawatir kenapa Bapak berbicara seperti ini karena saya pernah jadi pengusaha yang mana pada waktu itu saya memakai uang bank kalau sudah tanggal bulan-bulan terakhir itu saya harus membayar bunga bank zaman dulu cicilan-cicilan ada tapi kebanyakan banyak kami beli kontan jadi cicilan tidak ada cicilan jarang sekali harus membayar kartu kredit harus membayar ini membayar ini sedangkan income-nya sekarang sudah tidak cocok lagi pada semua takut bahkan juga kita melihat sekarang dimensos itu bahwa peraturan pemerintah akan berikan kepada penjual-penjual mobil baru 0% pajaknya jadi diprediksi kalau mobil harga 200 juta potong 50% sisa 100 juta mobil yang harga 500 juta sisa 250 juta kalau tidak pengusaha-pengusaha otomotif bisa semua bangkrut jadi pemerintah usahakan itu tetapi sekarang masih sedang dievaluasi tetapi yang paling takut sekarang siapa pengusaha-pengusaha mobil bekas mereka sudah kadung beli dengan harga yang tinggi kalau mobil dipotong dengan harga 50% mobil bekas ini mau jadi berapa betapa ruginya sekali lagi betapa ruginya kita saya teringat itu beberapa saat yang lalu saya pergi di ramayana motor ibu Meliana pada waktu saya di sana saudara Evi pergi sana menjual sepeda motornya di sana dan sepeda motor itu hanya dilihat ibu Meliana yang langsung oke saya buka harga sekian jadi masuk tidak apa-apa cincailah jemaat sendiri ya puji Tuhan sekarang ibu Evi naik sepeda motor baru tetapi ini sepeda motor yang lama sudah laku apa tidak kalau dulu beli dengan harga 2 juta tapi waktu itu saya minta naik 2 juta setengah cincailah katanya ibu Meliana sekarang ibu Meliana taruh itu sepeda motor 2 juta setengah sekarang mau dijual harga berapa kalau sepeda motor dipop pajaknya sudah ditinggalkan semua tinggal sepeda motor ini yang bekas ini berapa tinggal 1 juta betapa ruginya banyak ibu Meliana maka itu sebentar berdamailah gitu loh nah kita melihat disini bapak ibu yang dikasih Tuhan betapa banyak orang khawatir berapa banyak orang takut tapi Tuhan ini ada pesan kepada kita pagi hari ini kita jadi anak-anak Tuhan hitungan matematik itu pasti rugi tapi Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita anak-anak Tuhan yang sungguh sungguh yang hidup benar tidak rugi maka itu kita melihat bapak ibu yang dikasihi Tuhan ini firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada siapa kita melihat sedikit di dalam Filipi 1 Filipi 1 kepada siapa Filipi 1 ayatnya yang pertama semua sudah dapat dari Paulus dan Timotius hamba hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus Filipi dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken yang ditujukan Paulus dan Timotius ini kepada siapa kepada hamba hamba Kristus Yesus kita ini adalah hamba hamba Kristus Yesus yang sudah diperbarui yang sudah diperbarui kalau kalau belum diperbarui ini ayat ini tidak cocok untuk dia tetapi ini ditujukan kepada hamba hamba Kristus Yesus yaitu orang-orang yang sudah ada di dalam kebenaran kepada semua orang kudus kita ini bukan kudus tetapi kita ini orang kudus yang senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan yang benar dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken di dalam gereja ada penilik jemaat ada diaken penilik jemaat dan diaken tentu itu dipilih oleh gembala dipilih oleh pemimpin bisa jadi penilik jemaat bisa jadi diaken karena apa bukan karena melihat uangnya tidak karena melihat kehidupannya ketaatannya dan lain-lain tidak mungkin si orang hamba Tuhan cakup saja cakup saja ambil sedangkan hidupnya di luar tidak benar maka itu pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini kita berusaha kita melayani jadilah contoh jadilah teladan seperti saya saat ini menyampaikan firman Tuhan saya berusaha menjadi contoh saya berusaha menjadi teladan rasa-rasanya susah tidak bisa tapi saya pegang firman Tuhan hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna daging ini perlu dimatikan perlu disalibkan supaya apa supaya kita ini bisa menjadi berkat jadi firman Tuhan mengatakan ini ditujukan kepada hamba-hamba Kristus Yesus bukan hamba-hamba setan tetapi ini hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Yesus di Filipi deakan dan juga penilik-penilik jemaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan maka itu saat ini kita kalau mau Tuhan katakan kita tidak perlu takut tidak perlu khawatir itu ditujukan kepada orang-orang yang benar tapi kalau kita hanya datang ke gereja waktu firman Tuhan sampaikan kita tidur terus itu bukan termasuk bilangan orang benar karena itu dia meremehkan firman dan dia katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Filipi 1 ayatnya yang kedua coba kita melihat Filipi 1 ayatnya yang kedua sorry Filipi 1 ayatnya yang ke 6 sorry Filipi Filipi 4 sorry Filipi 4 ayatnya yang ke 6 janganlah anda kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah sekarang kita punya pergumulan kita punya masalah yang kita minta yang kita minta sekarang ini apa berdoa sama Tuhan minta kepada Tuhan saya dapat firman Tuhan ini saya mulai mempraktekan di dalam kehidupan saya Tuhan saya minta saya tidak minta yang lain tapi yang saya minta Tuhan tolong jiwa-jiwa ini yang engkau percayakan digembalakan jadikan mereka orang-orang kudus jadikanlah orang-orang yang benar karena saya tahu ini permohonan doa Tuhan bisa mendengar bila mana kehidupan kita ini benar kalau kita hidup masih penuh dengan dosa hati ini belum tenang satu sama lain saling membenci satu mencegal dan lain-lain Bapak Ibu mohon maaf firman Tuhan mengatakan Yesayah 59 ayat 1 dan 2 Tuhan bilang bukan telinga kutip kopokan tuli tidak dengar seruanmu bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kamu tidak tetapi itu semua karena apa karena dosa yang menghalang itu berkat maka itu marilah kita jadi anak-anak Tuhan sehati sepikir saling bergandengan tangan itulah di situ yang diingini Tuhan kita berseru kepada dia kita berseru kepada dia nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya bisa meneruskan apa yang Tuhan pesankan untuk supaya apa jemaat Tuhan menjadi benar kalau jemaat Tuhan menjadi benar dia berdoa Tuhan jawab itu kita contohkan kita melihat di dalam Yaakobus 5 ayat 16 Yaakobus 5 ayatnya yang ke 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sebelum kita melakukan sesuatu kita mau memohon kepada ini kita harus periksa diri minggu depan kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus sebelum kita makan dan minum kita periksa diri bagaimana kehidupan kita ini ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan orang tua di rumah tidak tahu suami istri tidak tahu anak tidak tahu gembala tidak tahu Bapak di surga itu dia tahu dia tahu maka itu berusaha kita satu sama lain hendak kamu saling mengaku dosamu ya saya salah ya sudah saya salah wawo damai itu yang paling penting dan dia katakan saling mendoakan supaya kamu sembuh kita sembuh sembuh dari penyakit sembuh dari rumah tangga yang sedang kacau balo sembuh dari penyakit sembuh dari usaha kita kalau kita sembuh yang untung itu Bapak Ibu Tuhan kita Yesus Kristus dia hanya anjurkan saja tinggal kita ini mau apa tidak yang untungkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu sakit di rumah sakit terus kan kasihan yang susah kan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu susah dalam rumah tangga sedang kacau terus berantam terus yang susah kan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dalam ekonomi sekarang dalam kehancuran dan lain-lain semua pada mengejar semua untuk membayar hutang-hutang yang susah kan Bapak Ibu itu mungkin kabar burung yang saya dengar mereka berkata begini yang memang sekarang banyak burung-burung menyampaikan bahasa-bahasa seperti itu bulan 12 ada orang-orang yang tidak membayar hutang tidak membayar bunganya semua tidak bisa asetnya akan disita asetnya akan disita asetnya disita kok kejam saya bilang dalam keadaan seperti ini kan susah tidak bisa membayar asetnya disita main sita main sita saya berpikir memang akhir zaman ini yang jahat tambah jahat yang baik tambah baik maka itu dia katakan apa mendoakan supaya kamu sembuh sembuh dalam segala hal kalau kita sudah sembuh terlepas kita fine-fine bagus segala semua wah kan senang saya juga sebagai gembala disini saya melihat jemaat-jemaat semua dalam keadaan rukun damai diberkati Tuhan senang anak jadi baik-baik segala semua senang saya tidak pernah minta yang lain seperti bapak di surga dia korbankan hidupnya bahkan dia katakan gembala yang baik nyawa pun dia berikan dia pasang tameng dia di depan garis depan untuk siapa untuk pengikut-pengikutnya apakah pada waktu itu pengikut-pengikutnya diberkati dan lain-lain dia ini tidak dia senang dia bilang aku siap dia kaya dia siap jadi miskin saya coba belajar maka saya senantiasa berkata kepada anak-anak saya kalian kalau senang kalian kalau baik itu kan untuk kalian kalian dan diberkatikan untuk kalian saya kan hanya senang saya hanya menyenangkan hati Tuhan tidak usah pikir sama saya tapi kalau dikasih ya kenapa tidak tapi jangan dipikir maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya sangat besar kuasanya doa orang benar kita ambil contoh di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke 17 Yakobus 5 ayat ke 17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Elia dikatakan sini orang benar maka itu tadi saya tekankan kepada diri saya saya tekankan kepada pelayan-pelayan Tuhan saya tekankan kepada jamaah Tuhan mari kita jadi orang benar supaya doa kita itu tembus sampai di atas memohon kepada Tuhan kita sekarang sedang berdoa apa Pak Elia minta hujan saya dah butuh Pak tapi ini menceritakan bukan gampang dia bisa tahan itu hujan 3 tahun 6 bulan tidak hujan 3 tahun 6 bulan sekarang ini sudah mulai musim musim hujan 4-5 bulan musim hujan 4-5 bulan musim hujan ini kita melihat dia bisa tahan sampai 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun dan dia minta lagi hujan turun 3 tahun 6 bulan lagi bisa tidak mungkin coba kita kembalikan firman Tuhan tidak mungkin tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saya berdoa supaya berperkataan saya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu masuk di dalam pikiran masuk di dalam lubuk hati bahkan darah kita darah yang kotor ini dibersihkan oleh firman Tuhan kamu telah bersih karena firman yang membersihkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berapa banyak orang sekarang dia takut dia khawatir dia memohon kepada Tuhan berdoa saya renungkan firman Tuhan tentang doa iya ya betul Tuhan saya sampaikan tentang doa minggu lalu saya sampaikan tentang pedang bermata dua berapa waktu yang lalu saudara menyampaikan tentang pembentukan karakter itu firman ini masuk dulu kepada kita menyampaikan tentang pembentukan karakter Tuhan izinkan kepada kita untuk menghadapi dibentuk karakter kita firman itu begini dan begini saya juga sampaikan tentang firman itu pedang bermata dua itu firman masuk dulu sama saya saya bisa berubah apa tidak saya juga berdoa minta berdoa sama Tuhan Tuhan jawab apa tidak saya mulai praktek saya berdoa sama Tuhan saya tidak minta yang lain saya hanya minta sama Tuhan Tuhan tolong jiwa-jiwa yang kau percayakan rubah mereka seperti engkau jadikanlah mereka adalah orang-orang yang setia orang yang takut akan Tuhan minggu lalu tidak menjadi orang-orang yang suam-suam kuku karena orang yang suam-suam kuku percuma dimuntahkan Tuhan tolong saya berdoa Tuhan tolong tolong ada ada yang mau mendengar ada yang tidak mau mendengar ya itu memang bagian pada waktu zaman Musa 2 juta orang hanya 2-3 orang saja yang mau mendengar yang lain masuk kanan keluar kiri bahkan masuk kanan keluar kanan tapi yang sekarang Tuhan minta kepada kita ingat hari-hari yang sudah dekat ini terjadi kegoncangan kegoncangan yang begitu luar biasa kemarin pada waktu saya sedang berenang tiba-tiba saya ketemu dengan satu om yang umur 83 dia ngomong Pak Hermann dia bilang ini sekarang ini susah ini hidup kami ini susah uang-uang kami tidak dibayar semua sekian banyak kami ini susah bahkan dia kasih tahu kepada saya kamu tahu ada satu orang dia kerja gas namanya saya tidak perlu sebut namanya lo itu orangnya lo saya tahu lo itu dia orang top saya tahu dulu saya hubungan lama dengan dia bahkan saya pernah titipkan kepada dia pada waktu itu berapa 30 tahun yang laru kurang lebih 4 miliar saya taruh sama dia di situ ini uang 4 miliar saya titip sama kamu ini uang habis selesai saya akan ambil barang terus dia bilang sekarang sudah goncang di luar itu tanggungannya begitu banyak apakah dia anak Tuhan saya bilang tidak dia bukan anak Tuhan aduh oh ya kok bisa orang sekuat ini karena apa dia terlalu berani banyak invest di banyuwangi dia bangun kilang ini dia bangun ini semua dimana-mana dia bangun lupa yang kenal namanya kan ini oh iya saya pernah bawa kepada istri saya ke sana saya pernah bawa sekarang anak saya hubungan dengan anaknya dulu pada waktu kami pergi ke sana dia tahu saya mengambil barang ini banyak kakaknya adik yang dibawa tunggu saya pada waktu adiknya tunggu sama saya dibawa ditawarkan sama saya barang murah namanya kita pengusaha kalau dapat barang murah itu senang saya titipkan dia uang untuk ambil ternyata barang itu sudah ada mulit terus sampai saya dengan istri saya datang terus dekati bicara sama dia tapi sekarang dia sudah hancur dan mereka katakan ini wah orang sekuat ini bisa jatuh iya maka itu pesan daripada seorang tua yang umur 43 kita jadi orang jangan macam macam sekarang covid ini sedang mengejar mau menghancurkan semua orang orang tapi kalau kita orang benar apa yang dikatakan Raja Daud tidak pernah aku melihat orang benar anak cucunya meminta minta kalau orang benar mau jatuh ada tangan Tuhan yang menopang kepada dia saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan anak anakku tidak ada lain yang saya minta kepada Tuhan Tuhan tolong Tuhan jadikan anak anak kita yang ada disini orang benar saya juga bangka saya juga senang ada di antara ibu ibu yang mengatakan waduh didikan anak anak disini luar biasa mereka punya rendah hati mereka mau melakukan ini ini didikan ini didikan ya saya bersyukur tapi tidak semua mau hanya segelinter saja tapi saya berdoa supaya semua kalau kita semua ini bisa menjadi benar yang untung itu kita bukan tetangga karena kalau kita benar kita berdoa Tuhan dengar maka itu marilah dia katakan di dalam firman Tuhan kembali lagi tadi di dalam Filipi 4 yang 4 janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dalam doa tadi saya sudah katakan doa orang benar senantiasa saya melihat ada orang berkata oh sudah saya punya masalah hanya kita serahkan kepada Tuhan itu betul kita hanya berdoa itu betul tapi doa harus kita periksa diri dulu kalau kita benar kita punya doa akan didengar sama Tuhan tapi kalau kita menjadi orang yang suam suam tidak panas tidak dingin hidup ini kita tidak mempersembahkan semua kepada Tuhan tidak taruh semua sama Tuhan memakai akal sendiri kita akan jatuh kita akan jatuh orang yang di sekililingi saya banyak sekarang yang sudah jatuh sekali lagi orang yang di sekililingi saya banyak yang sudah jatuh bahkan orang yang berontak mulai 20 sekian tahun yang lalu saya melayani sekarang saya sudah tidak pernah lihat mereka dimana sehingga apa yang dikatakan Raja Daud kau cari orang itu kau sudah tidak pernah ketemu dia udah hancur bahkan mungkin sudah ketutup tanah nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Tuhan pesankan betul-betul kepada kita pada hari ini ya bahwa hidup ini di dalam doa tapi kalau kita doa-doa ini terus tidak bisa terjawab bagaimana tunggu waktu karena pengkotbah 3 ayat 11 semua ada waktu waktu itu indah tunggu waktu sampai juga tidak bisa kita periksa kita doa ini untuk apa doa untuk keinginan daging kita memohon kepada Tuhan untuk keinginan daging kita atau kita berdoa yang benar Salomo dia tidak pernah minta doa untuk kaya Salomo tidak pernah doa untuk diri dia tapi Salomo hanya minta dia bilang saya hanya minta hikmat daripada engkau supaya Salomo dipercayakan dan saat itu Salomo memecahkan masalah bukan dari pikiran akalnya tetapi hikmat Tuhan tapi Tuhan melihat Salomo engkau minta hikmat oke saya berikan kepada engkau hikmat tetapi sekarang apa yang kau minta lagi kekayaan dan lain-lain gampang kalau Tuhan mau kasih kekayaan maka itu kita jadi anak-anak Tuhan tidak usah minta yang neko-neko Tuhan tahu kok Matthew 6 ayatnya 31 Matthew 6 ayat 31 sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan apa yang kami minum apa yang akan kami pakai lanjut semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sekarang ada berapa banyak bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah mereka berusaha untuk kaya mereka berusaha untuk kaya cari kekayaan terus cari kekayaan terus cari kekayaan apapun mereka halalkan tolong anak-anakku kita jadi orang jangan serakah kalau serakah habis kita beberapa hari saya hati ini kok tidak enak namanya bapak kok enak hati saya ini kepikiran anak ini saya whatsapp dia cuma baca dia juga tidak jawab wah tak pikir ini anak ini bisa di whatsapp baca tidak menjawab tapi ternyata hati saya tidak enak tadi malam saya duduk saya sedang siap siapkan firman Tuhan kasih ingat lagi saya coba menghubungi lagi anak ini telepon bunyi tidak diangkat ada apa ini anak ini kok begini orangnya saya renungkan eh dah tahu saya lihat dia liwat dia liwat saya panggil saya persis lagi berbicara dengan teman saya pengacara berbicara tentang kasus-kasus dia lagi memecahkan masalah saya juga sharing dengan dia selesai itu saya panggil saya ngomong anak ini masuk saya bilang kenapa kamu saya tanya kamu kamu tidak jawab kenapa kamu saya telpon dia dia bilang saya lagi pusing saya lagi stres kami sedang diaudit nah dengar baik-baik tapi sebelumnya saya minum dulu kami sedang diaudit kenapa karyawan kami teman saya hari kamis malam kamis dia telep uang perusahaan 500 juta dia kepala konting dengar baik-baik dia kepala konting dia ambil itu uang perusahaan orang store semua dia ambil dia makan itu uang dipikir makan itu lolos zaman sekarang hebat dong hari kamis rabu dia makan selasa dia makan hari kamis audit dari Jakarta kepala audit dari Jakarta datang periksa apa yang terjadi bapak ibu pada waktu diperiksa uang ini 500 juta lebih dia sudah makan habis sudah makan ini uang dia bilang kami dipanggil diperiksa semua saya ini dibawah daripada orang itu waduh saya berpikir mati kalau sampai anak kita ini kena macam begini saya hanya stop kamu tidak kan tidak kan tidak jujur tidak kan tidak cuma saya dia bilang cuma saya dia keluarkan kata cuma saya ini uang masuk saya ACC dulu habis saya ACC baru datang kepada dia karena dia kepala accounting saya ACC dari ini yang datang membayar ini uang dia terima dia ACC omong kosong 500 juta dia ACC pada waktu ACC itu dia serahkan kepada kepala accounting kepala accounting ini duitnya ditilap saya bilang kalau begitu jangan takut ya aku takut dia bilang bingung jangan takut tidak boleh takut disitu saya mulai kuatkan dia berapa hari ini kami diuntel terus dia bilang diperiksa terus bahkan hari minggu ini juga disuruh stand by hp tidak boleh tutup nanti akan dipanggil dan karena ini semua masalah ini sudah dipolisikan saya berpikir kalau anak perempuan masuk dalam tahanan mau jadi apa karena saya pernah pergi melayani di tahanan saya melihat noni-noni yang begitu banyak masuk kenapa kamu wah wadlo ini habis sudah saya pergi ke penjara saya melayani saya melihat noni-noni begitu banyak ada di penjara kamu tidak kan saya ngomong tidak betul dia kamu susah ada Tuhan Yesus kamu susah ada papa kamu susah ini bapakmu juga ada kau ngomong ya memang kita kan sebagai bapak kita punya anak susah kita harus kepala di bawah kaki di atas saya teringat dulu saya coba potong sedikit saya punya beberapa tahun yang lalu saya punya anak-anak mereka mulai mau pergi sekolah mau pergi sekolah kan mereka tidak bisa masuk sekolah karena orang tua kan tidak bisa mampu untuk sekolah saya dengan istri uang yang ada di dalam kantong kita uang yang ada untuk kami makan saya dengan istri pergi ke sekolah cari mamanya sekolahkan anakmu ini uang ada ini anak-anak sekolahkan mereka karena mereka berpikir tidak mungkin sudah bisa sekolah masuk di negeri sudah tidak mungkin segala semua tidak orang tua pertarungan jadi apa yang saya katakan tidak jangan mungkin kamu tidak kan oke oke kalau begitu jangan kamu takut menghadapi takut khawatir tapi kalau begini kamu tidak salah kalau kita salah kita boleh takut dan saat ini kita lihat diizinkan ditangkap dan saya percaya dengan ada begini 500 juta sehingga dia katakan ya papa saya ini diminta ditelepon agar supaya engkau ada uang 500 juta pintar anak ini dia jawab cek aku sudah punya cek uang 500 juta punya kue statitip saya di atas ya tapi yang hanya bisa saya berdoa aku hanya bisa doa mungkin dia jawab besok aku aku sudah butuh ikut doa roh aku doa sekarang ini aku minta 500 juta untuk bayar ini tapi kita melihat kenapa bisa sampai macam begini ini kena seraka anak masih muda umur 30 lebih tahun sekolah accounting sudah kepala accounting gajinya tinggi dah puas saya mau makan uang lagi itu kan namanya tamak itu namanya seraka itu namanya tamak itu namanya seraka masuk kalau sudah masuk anak perempuan yang masih muda sudah masuk kecepancaan di dalam ingat loh anak-anakku masuk jadi mau minta pinjam 500 juta sekarang 500 juta dia tidak ada dia berusaha ambil surat daripada orang tuanya punya surat sertifikat mau dikasihkan di perusahaan perusahaan bilang aku sudah butuh itu aku butuh ini uang kalau tidak masuk kamu apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk menolong sanggup tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang penting bertobat saya ingat saya selama melayani banyak pengalaman pengalaman saya yang saya hadapi ada orang dulu ketemu uang uang perusahaan itu 600 juta di tangan dia mati aku ini uang saya sudah ambil uangnya perusahaan tapi kan pelan dia ambil dia mutar itu uang dia mutar itu uang dia mutar itu uang maka itu saya bilang saudara Alek yang Cimeliana sudah sudah percaya untuk lihat ini pembukuan kamu tolong bantu lihat baik-baik lihat Cimeliana sudah umur 70 68 Cimeliana sudah kerja sini pegawai tahu dia semua curi semua aduh kasihan saya ingat itu sebenarnya masuk dia tapi Tuhan tolong Tuhan butakan bosnya butakan hatinya dan sampai hari ini sudah 10 tahun atau 7 tahun aku lupa tidak hilang ingat lagi itu Tuhan berikan kemuliaan untuk Tuhan Uang 600 juta maka itu saya pesan pengusaha-pengusaha yang ada di sini kita berusaha kita punya karyawan supaya karyawan itu jangan jadi pencuri di perusahaan itu satu dulu gajinya ditepati gaji tanggal berapa 30 30 bayaran sudah baik tidak bayar baik usaha bayar namanya kita sudah pakai tenaga orang karena orang itu kalau tidak gaji tanggal satu bayaran gaji itu tanggal satu jangan dikasih bayar satu bulan setengah punya gaji lupa kenapa bapak ngomong macam begini saya ini punya pengalaman pada waktu dulu saya sebelum dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan saya dalam keadaan kolaps ini bayar kita cicil sama saya 10 ribu 20 ribu ini yang bagian atur cicil cicil ya karena saya berpikir saya tidak cukup untuk biaya-biaya lain jadi pegawai ini saya abaikan tidak apa-apa dia bilang bos bos tidak bayar kita punya gaji tidak apa-apa tetapi ingat kita senang tanggal 30 kan kita butuh uang bos untuk makan utang sayur utang ini utang cicilan segala kan butuh tanggal 30 butuh tanggal 1 tapi kalau kita molorkan dia bilang tidak apa-apa bos tidak apa-apa bos bonceng gitu ya tidak apa-apa tak curi saya dulu dicuri curinya apa anak kapal curinya apa minyak minyak itu kan tinggal isi kapal mau berangkat 10 ton isi jess itu kan uang mana sedang jalan tau jual minyak iya kan kok tidak bayar dah apa-apa minyakmu tak jual apalagi oli tak jual itu oli apalagi yang dijual barang barang yang ada di kapal kan kapal berangkat itu kan bawa barang barang-barang yang ada dijual sama mereka tinggal klaim tinggal kita bos tinggal pukul kepala mohon maaf mulai keluar kata-kata yang kotor kamu gini gini ya ini itu di kapal peralatan kapal semua dijual kita mau buat apa menes yang kedua saya punya karyawan di kantor saya punya karyawan di gudang ada di kantor ada di gudang kantor barang kirim ke gudang gudang teruskan ke kapal kantor punya pegawai saya bayar terlambat tidak apa-apa bos bos terlambat bayar tidak ada masalah rokok yang ada di gudang kan orang kirim rokok masuk ke gudang rokok itu kita sudah berbungkus rokok dibungkus karung dibongkar itu karung pelan-pelan diambil itu rokok dijual waktu kapal berangkat sampai di sana pemilik barang terima rokok di dalam dosnya kok kosong tidak ada kenalah klaim dicek punya cek pegawai yang ada di kantor curi rokok di mana lagi pegawai di gudang dulu kepala saya ini munyong ruwut harus bayar pegawai di kantor pegawai di gudang pegawai di kapal pegawai di daerah segala semua karena saya waktu itu saya tidak perhatikan mereka di gudang curi juga kena tidak apa-apa bos bos tidak bayar kita dapat lebih banyak maka itu ini pengalaman pengalaman yang saya dapat saya bagikan kalau nanti kalian kalian ini anak-anakku jadi pengusaha pengusaha maka itu kita berusaha tapi saya tanya kepada anak ini dia ini apakah perusahaan kamu apakah gaji terlambat bayar tidak dia bilang kami ini di perusahaan kami tanggal 29 us gajian 29 itu sudah masuk ke rekening loh kenapa begini ya inilah manusia tamak inilah manusia tamak satu dibikin 10 engkau punya hanya sebenarnya Tuhan berikan talenta cuma satu ya satu saja yang kau pakai manusia itu macam-macam ada talenta tiga talenta empat atau dua satu ada orang kasih orang itu hokinya masing-masing engkau sampai di sini tapi dia mau berusaha paksa untuk supaya ada di atas tidak bisa curi makan sekarang begini nangis malam tidak bisa tidur tolong anak-anakku saya tanya apakah dia anak Tuhan ya anak Tuhan loh kok bisa begini mungkin tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan kedagingan lebih kuat waktu disampaikan firman Tuhan pikiran kiri kanan dibikin tidur jadi firman itu tidak bisa merubah sifatnya hasilnya apa tahanan apa-apa ibu yang dikasihi Tuhan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus anak-anakku yang ada di sini kalian usaha hidup benar supaya biar Tuhan yang bawa sama kalian punya hidup ini jangan kalian dengan kekuatan sendiri memaksa keadaan sendiri sehingga kalian ini susah kenapa omong begini saya ini sudah mengalami sudah mengalami tidak pernah puas sudah ini sudah ini sudah ini ini sudah ini tidak pernah puas sehingga setiap hari itu pusing enak loh ini hidup tapi baru saya tahu saya sadar saya tidak mau lagi dan sekarang saya hidup maka itu Bapak Ibu saya pesan untuk anak-anak kita jangan serakah saya pesan juga kepada semua yang bekerja kecil besar perhatikan itu haknya orang jangan kita abaikan dan biar kita ikut Tuhan penting pertobatan itu kalau pertobatan itu sudah ada dengan sendiri serakah itu hilang mungkin sekarang kita sudah seperti begini kita berdoa Tuhan bagaimana doaku belum jawab ada ayat Matthew 7 ayat 21 Matthew 7 ayatnya yang ke 21 21 sorry ya maaf masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa dimana coba dikeluarkan ya kita melihat Matthew 17 ayat 21 Matthew 17 ayat 21 jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa kalau kita tahu cerita ini ada orang yang penyakit ayan sakit sengsara pada waktu itu Tuhan Yesus liwat orang yang punya anak ini datang kepada Tuhan tolong anakku ini sakit dia begitu menderita kalau sudah keras kan ini macam begini waduh dia banting Tuhan Yesus datang pegang saja sama dia dan anak itu sembuh bingung dan waktu itu murid-murid bilang kenapa kita yang lain tidak bisa Tuhan bilang karena engkau tidak percaya kau tidak percaya saya percaya Tuhan bilang kalau engkau percaya yakin biji sesawi yang kau di situ bisa pindahkan gunung itu habis gimana cara lagi kau harus ambil puasa nah ini puasa saya hari Senin minggu depan saya berpikir hari Senin besok ini kemarin waktu doa pagi Tuhan taruh di dalam hati saya engkau pergi ambil doa puasa puasa kamu bawa anak-anakmu pergi doa puasa dimana seperti mana biasa engkau kau tenang di sana kau berdoa berdoa untuk jemaat berdoa kita pribadi lepas pribadi ya kena berpikir waduh tidak mungkin kita sudah berdoa belum terjawab tapi kita pegang firman Tuhan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa berdoa dan berpuasa puasa kita ambil puasa tiga hari pergi ke Ungaran baik Tuhan saya selesai doa pagi kemarin saya angkat telpon kepada siapa kepada buki doa Ungaran tidak angkat saya berpikir ini buki doa tutup kenapa demi saya usaha terus tidak diangkat sore saya bel saya bilang mohon maaf saya tolong tanya apakah doa bukit ini buka dan lain-lain apakah kalau kita datang ke sana oh bisa cuma ada peraturan masuk sebelum jam 5 pagi tidak boleh harus jam 5 ke atas jam 9 malam tidak boleh ke atas tidak boleh jam 9 malam ke bawah oh ya oke baik Tuhan bagaimana minggu depan minggu depan engkau pergi persis Tuhan masih siapkan mobil kita ada di sini bisa naik 16 orang tetapi hanya saya mau isi paling 14 atau 13 orang karena saya ingat ibu-ibu ibu-ibu sedang capek mereka sedang dekor dan lain-lain mereka bilang ada ini mobil kalau bisa kita pergi jalan-jalan Tuhan bilang bukan jalan-jalan pergi sana doa puasa kita doa untuk suami kita kita doa untuk anak-anak kita ambil puasa ibu-ibu saya mau ajak mereka pergi ya baik pergi ke sana saya bilang saya booking hari Senin minggu depan doa maka itu kemarin saya ngomong saya merenungkan Tuhan untuk apa Tuhan bilang engkau melihat anak-anakmu punya pergumulan kamu melihat kau punya pergumulan untuk jiwa-jiwa ini ambil dalam puasa anak-anakmu punya pergumulan kalian punya pergumulan apa ayo ajak kepada mereka sungguh-sungguh puasa di sana cari dia tengah-tengah malam cari dia maka itu saya bilang sama kes mama ikut kamu ikut tidak ada alasan apapun siapa enak ikut tinggal yang lain ibu-ibu ayo pergi sana pak berapa biaya yang harus dikeluarkan saya pikir-pikir tak tanggung semua saja tapi Tuhan bilang tidak peganglah satu orang mulai hari minggu ini mulai kumpul satu hari kumpul sepuluh ribu sepuluh ribu jadi kumpul satu orang bawah seratus ribu seratus ribu tidak habis kok minyak saya tanggung mungkin tol juga karena tol satu kali PP lima ratus ribu minyak juga mungkin satu juta makan itu saja ya makan kalau sepuluh orang ya mungkin lima ratus ribu lima puluh ribu satu orang kan tidak salah mungkin kita seratus ribu mungkin ada yang tambah lagi mungkin ada yang menjadi sponsor karena kita pergi sana bukan con-con tapi kita pergi sana berdoa tadi dikatakan ya tolonglah orang yang sedang pergi menginjil mungkin ada yang keberkatan dia kata pak saya titip pak saya tidak bisa pergi saya titip nanti saya akan tentukan siapa bendahara yang pegang uang pergi ke sana untuk apa berdoa jadi hari Senin pagi jam lima pagi kita berangkat Tuhan sudah siapkan mobil untuk apa doa puasa maka itu bapak ibu yang dikasihi Tuhan masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa pak untung apa doa puasa ini pak dengan sungguh-sungguh 20 sekian tahun saya mengiringi Tuhan saya melihat berapa banyak orang-orang yang datang dengan problem yang begitu besar pistol sudah di atas kena hutang begitu banyak hutang sedang dikejar orang segala ambil puasa doa selesai sekarang dia boleh jalan enak santai bebas betul atau tidak coba kita renungkan semua ini yang ada disini berapa banyak orang yang sedang bertanya Tuhan jodoh saya ini siapa Tuhan dia datang kepada sana pagi-pagi dia tersungkur di bawah kaki Tuhan berdoa saya saya senang kalau bersama dengan Pak Daniel tapi saya tahu Pak Daniel kalau diajak untuk doa puasa unggaran dia senang karena apa kalau dia jalan dengan dia enak enaknya apa waktu tidur dia bisa kasih laku sama kita laku ditambah dengan Pak Budi lagi terlihat semua sakit nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saya tahu ini Tuhan suruh maka itu Ibu-Ibu yang nanti akan pergi dari sekarang mulai tabung memang 10 ribu 10 ribu 10 ribu 7 hari Pak 7 hari 10 ribu 70 ribu Pak Ono 50 ribu kita berdoa saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah suruh ini pasti ada maksud kita punya pergumulan apa sekarang kita punya masalah apa mari kita datang sama Tuhan kalau mungkin Bapak Ibu bertanya Pak Gembala punya pergumulan apa saya punya pergumulan jiwa ini Tuhan pindahkan dari kegelapan kepada terang itu saja yang saya minta Tuhan habis yang kedua apa lagi yang Bapak Gembala minta Tuhan kirimkan pasangan hidup yang cocok untuk anak saya dia mau lari Andre dia pasang sama Michael Michael yang tidak dengar tapi dia dengar tolong kirim pasangan hidup yang cocok kan kita minta kan tidak salah Tuhan tolong saya ingat ada satu pujian Tuhan tolong rara 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 dan ya begitulah lagunya saya bukan penyanyi pasangan hidup Tuhan tolong Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak-anak ini tolong saya percaya saya mau berangkat ini PY pasti sudah ada siap halelah PY baju biru halelah dari sekarang sudah pesan memang PY sebab ini ikut 10 yang makan PY siapa makan tidak ya maka itu Bapak Ibu mari masalah ini hanya bisa dengan doa dan puasa dan juga yang terakhir kita melihat apa yang dikatakan Filipi 4 ayat ke 6 yang terakhir dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kita berdoa sama Tuhan kita memohon kepada Tuhan Tuhan tolong ada permohonan Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan bilang ini dia minta ini cocok enggak oh cocok dia minta apa oh umurnya sudah sekian orang tua minta kan Tuhan tolong umur sudah sekian kirim pasangan hidup saya kalau sumpah setiap pagi saya doa anak saya kalau kesia saya lose sejak karena masih umur 21 masih terlalu muda Tuhan kau berikan dia pasangan hidup yang takut akan Tuhan yang cinta Tuhan yang mau melayani Tuhan yang cocok dengan dia tapi kalau Andre saya sudah pegang saya pegang dia punya kepala dalam laman Yesus dia goyang disadar kembali kepalanya buka mata hati dalam nama Yesus dia begini pegang dadanya lagi dalam nama Yesus karena mesti terbuka nama Yesus punya kuasa habis itu selesai mana tangan-tangan kamu apapun yang kau bekerja berhasil dan beruntung dalam nama Yesus kalau istri saya saya tidak berdoa yang lain tapi pijit badannya enak Tuhan dia menjadi ibu gembala menjadi istri yang baik yang takut akan Tuhan menjadi contoh menjadi teladan tidur pas waktu itu saja sambil pijit badannya pijit badannya karena masuk angin terus nah ini Bapak Ibu memohon kepada Tuhan dalam keinginan kepada Allah dengan permohonan dengan apa ucapan syukur terakhir ini ucapan syukur coba kita belajar Matius Tuhan memberi makan 4.000 orang coba kita melihat di dalam Matius Coba Andre tadi Bapak ada ini dia lewat oh sorry Matius 14 ayatnya yang ke-13 Matius 14 ayatnya yang ke-13 Yesus memberikan makan oh sorry itu 5.000 orang Matius 15 ayatnya 32 terima kasih banyak Matius 15 ayat 32 Yesus memberikan makan 4.000 orang lalu Yesus mengambil murid-muridnya dan berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar nanti mereka pingsan di jalan kata murid-muridnya kepadanya bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar 34 kata Yesus kepada mereka berapa roti yang ada padamu 7 jawab mereka dan ada lagi beberapa ikan kecil 35 lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah sesudah itu mengambil roti 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur memecahnya dan memberikan kepada murid-muridnya lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang kemudian orang itu mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh kita melihat di sini Tuhan Yesus memberikan 4.000 orang yang makan dan Tuhan katakan orang ini sudah 3 hari 3 malam mereka mengikuti aku dan mereka harus pulang karena mereka mau minta kepada Tuhan melihat mujizat mujizat supaya penyakit-penyakit mereka itu sembuh dan lain-lain pertolongan tapi waktu mau pulang orang berkata Tuhan ini orang-orang sudah harus pulang Tuhan bilang mereka tidak boleh pulang karena mereka ini lapar kalau mereka lapar nanti mereka bisa pingsan aku sudah mau mereka sakit berarti itu satu perhatian Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu dan Tuhan tanya gimana kamu punya apa satu anak datang membawa tujuh roti dan ikan kecil-kecil saja yang kita mau melihat dengan ucapan syukur apa yang Tuhan lakukan dia ambilkan ikan itu dia ambilkan roti itu dia angkat dengan ucapan syukur yang artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita jadi anak Tuhan supaya kita itu bisa keberkatan sama Tuhan belajar hidup ini mempunyai ucapan syukur ada berapa suami atau istri yang mungkin gajinya kurang kita senantiasa bersungut saja gaji seperti ini mana cukup untuk hidup mau makan apa gaji sekian mau minta makanan ini makanan ini makanan ini marah dah pernah bersyukur sama Tuhan itu banyak istri-istri seperti itu keuntungan sedikit tidak puas dan tidak pernah mengucap syukur bahwa begitu banyak orang yang susah di luar tapi pagi hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya jemaat Tuhan belajarlah apa yang kalian terima disyukuri belajarlah apa yang kalian terima disyukuri jangan kita bersungut sungut 1 korintus 10 ayatnya yang ke 10 kalau kita mau melihat orang yang bersungut sungut 1 korintus 10 dan janganlah bersungut sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malikat maut jangan ada persungutan dalam hidup ini dapat apa ya sudah orang bilang saya belajar tentang bahasa hokian banyak saya kenal karena dulu di pabian sering saya masuk cincai makan apa ada saja sudah makan saja apa yang ada boleh kurang lebih saja maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan kita belajar jemaat bersyukur kepada Tuhan Tuhan masih berikan kita nafas itu kita bersyukur Tuhan masih berikan kita sehat kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita melayani kita bersyukur sama Tuhan tidak usah neko-neko inilah hidup ini Bapak ibu yang dikasih Tuhan saya saksi sedikit saya berdoa sama Tuhan tentang doa ini Tuhan saya kau suruh saya sampaikan tentang doa orang benar saya berdoa jadi tengah malam jam 2 Tuhan taruh hati saya untuk bangun saya duduk saya berdoa sama Tuhan saya berdoa Tuhan saya berdoa kurang lebih 1 jam lebih saya sudah berdoa saya bilang Tuhan saya capek saya tidur lagi karena sebentar saya mau melayani sudah saya berdoa dengan ucapan syukur saya bilang Tuhan engkau suruh saya sampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar saya berdoa Tuhan saya berdoa berdoa Tuhan kalau ada kesalahan saya ampuni saya sadarkan saya saya bertobat apa yang terjadi terjadilah sudah saya tidur waktu itu sudah bisa tidur saya bilang Tuhan kasih sama saya kesempatan supaya saya tidur kalau tidak kan saya ngantok saya sampaikan firman Tuhan saya ngantok saya tidur saya tidur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan waktu saya tidur Tuhan kasih sama saya mimpi mimpi mimpinya apa ini gereja ini lihat orang begitu banyak yang datang waktu itu orang banyak datang dan mereka ada bikin pesta di dalam gereja pesta itu makanan makanan yang tidak mungkin Tuhan bawa itu makanan begitu banyak berapa banyak orang kami undang undang datang saja datang saja lihat begitu banyak makanan makanan sampai begitu banyak bukan makanan seperti ulang tahun kita itu babi berapa banyak segala semua begitu banyak sampai orang-orang datang terheran kok mimpi saya macam begini dan sesudah itu kejut saya bangun apa arti ini mimpi berarti mimpi Tuhan memberkati kita makan minum pakai jangan kamu takut aku akan berikan sesudah itu sesudah itu saya bangun selesai saya bangun saya ke kamar kecil selesai saya sikat gigi sikat gigi dulu baru saya mandi pada waktu saya sedang sikat gigi istri saya omong sama saya lagi saya tadi mimpi juga katanya tadi sudah omong tentang makan minum pakai jangan khawatir saya mimpi juga tentang ada mimpi mimpi apa tapi waktu dia sedang berbicara saya sedang sikat gigi kurang dengar ya saya biarkan saja kalau saya bilang apa-apa nanti dia ngomel sudah telinganya kurang terang kurang jelas tapi saya diam sudah selesai saya sudah berpakaian rapi minyak wangi sudah pakai semua saya turun ke bawah waktu turun ke bawah saya minum kopi sampai disini jam 5 saya telpon kepada istri saya Sian tadi engkau mimpi kamu sudah dengar tadi saya bilang sudah dengar wah repot ini dia bilang ini sudah umur ya begini ya saya dengar cuma saya minta dijelaskan lagi untuk saya bawa dalam doa kita harus punya hikmat supaya saya bawa dalam doa dia bilang ada satu orang datang dia bawa cincin berlian yang besar dia bawa cincin berlian yang besar waktu itu dia datang dia kasih ini cincin dia kasih ini cincin sama saya habis itu dia kasih lagi dia bilang ini titip kasih kepada si Pak Herman ya habis kasih itu dan dia ngomong Pak Herman tidak suka pakai-pakai cincin tidak suka tidak apa-apa dia bilang kasih saja dia ini cincin berlian itu besar saya hanya berpikir cincin saya ingatlah Yusuf pada waktu Yusuf diangkat dia dikenalkan oleh Firaun diberikan apa sepatu tidak jadi hamba jubah kemuliaan ada cincin kuasa oh minta kuasa sama Tuhan Tuhan kasih cincin ada kuasa jadi kita berbicara kita berdoa ada kuasa biar pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan jadi cincin ini Tuhan kirimkan datang ada dua cincin sama istri saya dikasih dan juga saya dikasih cincin berlian besar saya sih tidak suka pakai-pakai kayak gitu-gitu ya tetapi sudah Tuhan kasih jadi kita artikan cincin itu bukan bergaya ngini-ngini tidak tetapi cincin ini diberikan kuasa dan Tuhan kita berdoa Tuhan kasih izinkan begitu banyak orang dan tempat ini besar sekali ya tapi kalau Tuhan sudah percaya kita tidak boleh sombong kalau Tuhan sudah percaya kita tidak boleh sombong siapa kita ini maka itu Romah 8 ayat 36 saya tutup dengan satu ayat Romah 8 ayat 36 seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam story Romah 9 Romah 6 ayat 38 Romah 8 ayat 36 coba Romah 8 ayat 36 oh ini aku tidak tahu kamu sorry Romah 6 Romah 8 ayat 36 semua datang daripada Tuhan seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sorry sorry ya terima kasih Pak Daniel Romah 11 ayat 36 sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya perlu kita tahu kita bisa memiliki kita bisa dipercayakan segala semua bukan kehebatan kita tetapi semua itu datang daripada Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati mari saya minta pemusik singer biar firman Tuhan yang yang